Dina Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah resmi melaunching dapur sehat atasi stunting atau dasar yang berlokasi di Kelurahan Jenggot guna mendukung tarjet pemkot pekalongan dalam percepatan penurunan angka stunting pada Kami 11 Agustus 2022. Launching dapur sehat atasi stunting ini dilakukan oleh Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya didampingi Kepala Dinsos P2KB, Yus Rosidi, serta Perwakilan Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Tengah, Adi Setiopramono. Dasar merupakan program BKKBN dalam upaya menjaga gisi dan nutrisi seimbang berbasis pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan bagi keluarga beresiko stunting yakni perempuan yang hendak menikah, balita atau baduta, ibu hamil, serta ibu menyusui. Yus mengatakan setelah diresmikan dan dibentuk ke pengurusannya, keberadaan dasar diharapkan dapat menjangkau masyarakat, melakukan penyaluran informasi kepada OPD terkait, serta menyediakan menu makanan sehat untuk sejumlah sasaran pencegahan stunting. Dikatakan Yus untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting, pihaknya sudah membentuk 236 tim pendamping keluarga di seluruh kelurahan sekota Pekalongan. Ia menarjatkan ke depan harapannya, seluruh kelurahan dapat memiliki dapur sehat atasi stunting atau dasar. Memang kita harapkan, yang pertama kampung kapi kita harapkan nanti bisa terbentuk di setiap kelurahan. Kalau di pres nomor 3 tahun 2020, itu diamanatkan bahwa kampung kapi tidak hanya pada wilayah tertentu, tapi semua kelurahan nanti membentuk kampung kapi. Nah di kampung kapi itulah nanti juga harus membentuk dasar, dasar sehingga nanti mereka-mereka yang berpoten di stunting, itu nanti bisa prevensi, langsung mengerucut ya, tindakan kita eksennya nyata. Inovasi ini diapresiasi oleh Ketua TPPKK, Kota Pekalongan, Ingit. Yang menilai inovasi dasar sangat luar biasa dan sangat tepat dalam rangka upaya menurunkan angka stunting yang masih menjadi isu penting dan membutuhkan aksi bersama. Mengucapkan terima kasih, selamat atas launchingnya dasar, dapur sehat atas stunting dan saya juga sangat mengapresiasi sekali launching dasar ini karena memang ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, inovasi untuk kelurahan jenggot. Mudah-mudahan ini nanti bisa diikuti kelurahan-kelurahan yang lain untuk ada sesuatu inovasi yang memang dalam rangka upaya untuk menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan. Dalam kesempatan ini perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Adi, juga meminta agar seluruh stakeholder dapat mendukung program kampung KB dan Dasar dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia di tahun 2045 mendatang serta menurunkan angka stunting di Jawa Tengah hingga 14 persen. Kami mohon komitmen dari seluruh stakeholder untuk mendukung program kampung KB atau kampung keluarga berkualitas ini dan juga dasar dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas SDM di tahun 2045 besok. Akan terjadi generasi emas di tahun 2045 besok. Kintana Atna, Batik TV, melaporkan.